Seorang remaja pengendara motor berinisial C 16 tahun mengalami tabrakan dengan pengendara motor lain di kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit pada Minggu 9 Juli 2023. Kecelakaan ini terjadi sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Korban mengalami patah rahang dan pendarahan di bagian mata serta hidung. Menurut saksi mata, korban melaju dengan cukup kencang dari arah barat menuju ke rumahnya yang berada di jalan Yosudarso. Namun saat diperapatan ia tak bisa menguasai kendaraannya sehingga bertabrakan dengan salah seorang pengendara. Arah dari pemotor yang satu dan pemotor yang satu dan pemotor yang satu itu dari arah penawanan sehingga di sudut persimpangan ini terjadi kecelakaan. Baru kita bawa ke rumah sakit pemotor yang satu, mencari ide kita dan para pemotor yang satu. Itu segera ditaftarkan di rumah sakit. Yang satunya kami terus membawanya ke rumah sakit Palemai. Pada saat di rumah sakit Palemai, keluarga si korban satu itu sudah datang. Dan pada saat kami kembali ke rumah sakit medika, keluarga yang korban satu itu sudah datang juga bersama dengan lantas untuk mengambil informasi lebih lanjut mengenai kejadian tadi. Korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif untuk kemudian dilakukan operasi pemasangan rahang. Setelah lantas, Polres Palopo segera turun ke lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara sang ibu yang mengetahui anaknya kecelakaan terlihat shock. Ainun Mardia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih telah menonton!